Nah, mari kita lihat bersama-sama tentang rich family, poor family ini. Dan saya ingin mengajak saudara melihat di bagian yang pertama tentang bagaimana kita menata tekanan. Karena tekanan adalah sesuatu yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, sesuatu ketika saya punya seorang kawan, dia cerita, aku ini paling jengkel, apalagi kita orang Surabaya, aku ini paling sebel, muangkal soro, orang Surabaya kalau ceritakan gitu ya. Ketika kalau mau pergi makan sama keluarga, lalu ditanya, ini yang pria, papanya, ayo mau pergi makan kemana? Jawabnya adalah, saudara tahu apa? Wah, semua saudara hafal. Lain kali kalau saudara ada yang mau buka restoran, kasih nama sembarang. Pasti paling rame, dijujuk orang terus. Sembarang, aku paling benci. Aku selalu ngomong, usio, melew makanan. Tuh ya, pilih makanan. Istrinya disuruh melew makanan. Ini menjek no, teman saya itu memang namanya menjek no. Namanya sudah menjek no, bapak ibu. Oke, dia suruh istrinya pilih makanan. Mau makan apa? Istrinya coba sembarang. Dia sendiri juga gak bisa melew, makanya nyuruh orang lain. Nah terus dia juga nyuruh sama anaknya. Mau makan apa? Sembarang. Wess lo yo, lep sembarang-sembarang, tak tanya lagi, sampai jawaban di sembarang lagi, aku pulang. Saya pikir orang ini sakar pedewek. Sudah menjek no, sakar pedewek. Nama depannya menjek no, nama belakangnya sakar pedewek. Nah bapak ibu sering kasih Tuhan, kemudian, loh ya aku terserah, kamu maunya apa lo? Lalu, ya sembarang lo. Lo arah-areh maunya apa? Nanti papa bisa makan, kamu gak bisa makan. Sembarang. Naik sembarang-sembarang, Ustaz omongi lo ya, aku mari gini muter, balik di depan, pulang. Dan serius bapak ibu sering kasih Tuhan, ayo, mau makan apa? Dari yang jawab. Ya wess, tak pulang lagi. Bapak ibu sering, Anda bisa bayangkan, Ketika keluarga ini mau pergi makan, saya yakin mereka tidak mungkin mau pergi makan dengan hati kayak gini, ayo kita pergi makan supaya kita bisa berantem di tengah jalan. Betul gak? Betul kan? Tapi mereka mau pergi makan, mereka mau senang-senang. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Tapi ini yang terjadi, ketika mereka pergi makan, Bapak ibu sering, yang terjadi adalah ada tekanan. Ada tension di sana, tekanan. Lalu kemudian mereka, akhirnya mereka pulang dari perjalanan ini. Dan saya yakin pulang di rumah pasti gak enak. Pasti suasananya gak enak semua. Nah bapak ibu sering kasih Tuhan, tekanan, tension bisa terjadi. Bukan hanya ini, seringkali gereja kalau bahas, aduh bapak ibu sering, kita tuh kadang bersyukur ya bapak ibu sering, gereja kalau bahas soal keluarga, hubungan suami istri terus. Padahal yang seringkali punya tekanan, bukan hanya suami istri, tapi orang tua dengan anak itu pun, masalah bisa terjadi. Yang setuju katakan, yes. Nah saya kepingin ajak sutra lihat bersama-sama, ini bisa terjadi. Dalam keluarga dimanapun. Suatu ketika bapak ibu sering kasih Tuhan, apa namanya, saya punya kebiasaan gini, saya selalu gantung baju saya dimana-mana. Ada sepeda untuk treadmill, karena sebetulnya kita beli sepeda itu untuk treadmill. Karena saya kalau diajak sepeda, gak bisa terus bapak ibu sering. Banyak alasan pelayanan dan lain sebagainya. Jadi untuk menata supaya bisa berolahraga, kita belilah sepeda yang ditempat. Jadi tetap punya waktu sama keluarga. Alasannya gitu sutra. Tapi ternyata sepeda ini, selain dibuat untuk olahraga, dia multifungsi. Dia juga bisa jadi gantungan baju saya. Saya kadang taruh baju saya di sana, saya taruh celana saya di sana. Nah saya punya istri, yang istri saya itu adalah orang yang kayak gini. Dia itu adalah orang yang tidak suka lihat barang, saya gak tahu bahasa Indonesia baiknya apa, tapi bahasa Surabaya yang berkata keleleran. Saya tahu? Dan begitu saya taruh barang di mana-mana, istri saya selalu ngomong, Shay, kamu gak bisa taruh bajumu di tempatmu. Saya bilang, loh ya gak apa-apa, cuma sebentar aja loh. Ini baju dicuci apa dipakai lagi? Nanti mau tak pakai lagi. Taruh di tempatnya. Ya aku sebentar ini mau tak taruh di sini. Loh gak apa-apa kan Bapak Ibu Serah? Loh ya kan? Tapi dia gak bisa Bapak Ibu Serah. Nah Bapak Ibu Serah, begitu dia sudah mulai naik, saya ngomong gini, kamu kalau misalnya ngomong biasa aja, gak usah pakai tekanan. Loh ya aku memang kalau ngomong gini, ya aku kalau ngomong ya biasanya kayak gini. Oke, kalau aku juga ngomong pakai nada yang sama-sama kamu, kamu juga akan ngomong, kamu melek-melek. Enggak, soalnya kamu kalau ngomong biasanya gak kayak gitu. Enggak, aku ya sekarang ya biasanya gini, supaya kamu denger no nada yang biasanya kamu denger no, yang biasanya kamu bicarakan. Tapi Bapak Ibu Serah, begitu saya sudah kayak gitu, anak saya itu langsung ngeliat gini, Mami, Daddy, ini yang mereka tanyakan, kalian berdua itu dulu kenapa sih kok menikah? Sakit bro, wah saya pikir, kalian itu gak bisa akur, tapi kenapa kalian itu kok bisa menikah? Nah Bapak Ibu Serah, Tensi yang sama yang terjadi juga dengan anak saya. Kadang kayak gitu, mereka disuruh belajar, lelet. Oke, tapi kalau dimarahi gak mau. Nah Bapak Ibu Serah, pertanyaannya adalah gini, ketegangan itu bisa terjadi dalam keluarga kita, bagaimana kita menata dan mengatasi ketegangan ini? Pernahkah saudara ketahui, tegang tidak selalu buruk, tapi terlalu tegang, itu bisa jadi buruk. Bisa diikuti Bapak Ibu Serah? Ketegang itu tidak selalu buruk, tapi terlalu tegang, itu bisa jadi buruk. ketegangan yang tidak teredam, ketika ada ketegangan dalam keluarga, dan kemudian ketegangan tersebut tidak teredam, itu bisa merugikan saudara dan saya. Ketika ada ketegangan dalam keluarga saudara, dan ketegangan itu tidak teredam dengan baik, anggota keluarga bisa grundel Bapak Ibu Serah, bisa memendam itu, dan akhirnya karena ketegangan ini tidak terurusin dengan baik, akhirnya pelampiasannya bisa kemana-mana, dan ini hal yang tidak mengenakan yang terjadi. Nah Bapak Ibu Serah, ada juga orang-orang yang seperti ini, Esra kalau saya seperti itu, biasanya ada ketegangan-ketegangan di rumah, entah karena anak, entah karena suami, entah karena istri, aku diemin aja. Nah Bapak Ibu Serah, ketika sudah mendiamkannya sekalipun, pernahkah saudara ketahui, silence is not always golden. Ketika saudara mencoba avoid, secara menghindari ketegangan ini, itu tidak membuat ketegangan itu hilang. Ketegangan itu masih ada, ketegangan itu tidak hilang. Nah Bapak Ibu Serah, oleh karena itu, bisa menata tekanan, managing tension, is a learned skill. Bisa menata ketegangan, itu adalah skill yang perlu dipelajari. Sekali lagi saya ulang, dapat menata ketegangan, itu adalah skill yang dapat dipelajari. Nah Bapak Ibu Serah, ada enggak ketegangan, dalam cerita keluarga di Alkitab. Kalau saudara berpikir, oh enggak ada, di Alkitab itu keluarganya baik-baik semua. Oh tidak Bapak Ibu Serah. Di Alkitab, itu juga menceritakan, begitu banyak keluarga, yang ngalamin ketegangan-ketegangan. Nah saya ingin mengajak saudara melihat, cerita ini, kalau saudara baca cerita ini, wah saudara pasti berkata gini, gila, kalau seandainya ada ketegangan di keluarga ku, lalu Tuhan datang, pasti dia menyelesaikan semua masalah. Saudara baca ceritanya sama-sama ya, dalam bilangan faksa langkah 12, kali ini kita akan baca ayat sedikit agak panjang, bilangan 12, at 1 sampai 16. Saudara baca cerita ini, ini adalah cerita yang paling keren, kalau seandainya di filmkan, dia pasti lebih laku daripada Deadpool, Bapak Ibu Serah. Kalau saudara belum nonton Deadpool, Anda gak harus nonton, Bapak Ibu Serah. Tapi kalau saudara mau nonton, dan merasa kecewa, silahkan nonton, Bapak Ibu Serah. Nah hari-hari ini kan banyak kisah real story kan, oke, Finest Hour itu film yang sangat keren banget, lalu kemudian Leonardo DiCaprio, itu karanya true story kan, Finest Hour itu true story movie, yang sangat keren sekali. Nah cerita ini, kalau di filmkan, percaya saya, bisa laku box office number one, Bapak Ibu Serah. Studio 1, Studio 2, Studio 3. Dengarkan ceritanya. Ceritanya ini, Miriam serta Harun, ini dia adalah kakak-kakaknya Musa, Miriam sama Harun, mengatai Musa, berkenaan dengan perempuan kus, yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan kus. Perempuan kus itu perempuan yang, dari bangsa yang berbeda, budayanya berbeda. Lalu ayat 2, kata mereka, sungguhkah Tuhan, berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga? Tuhan itu juga berfirman. Karena Miriam juga terlibat dalam pelayanan, dalam menghasilkan Israel, dan kepemimpinan, dan Harun juga. Nah setelah mendengarkan. Dan dengarkanlah hal itu, kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Waktu Miriam sama Harun ini, ngurundel, Tuhan itu dengar. Adapun ayat 3, Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Wah luar biasa, sampai ditulis seperti ini di hal kita. Lalu, saudara dengarkan, berfirmanlah Tuhan, dengan tiba-tiba, kepada Musa, Harun, dan Miriam. Ini hati-hati saudara. Ini lagi ada ribut keluarga, lalu Tuhan ngomong, keluarlah kalian bertiga, kekemah pertemuan. Wah keren kan saudara? Wah luar biasa ya. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu, ini yang terjadi saudara, ayat 5, lalu turunlah Tuhan, dalam tiang awan, dan berdiri, di pintu kemah itu, lalu memengkel Harun, dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Saudara bisa bayangkan, saudara ribut keluarga, lalu Tuhan berfirman. Subroto iwak tombro, sama kamu subroti iwak tombri, keluar kamu dari kamarmu, duduk di ruang makan, lalu kemudian, disana ada tiang awan, Tuhan ada disana, oh keren saudara ya. Nah anda bisa bayangkan, lalu berfirman, setelah Tuhan memanggil Harun dan Miriam, ayat 6, ayat itu berkata sebenarnya, lalu berfirmanlah, iya, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu, ada seorang nabi, maka aku Tuhan, menyatakan diriku kepadanya, dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia, dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, ini Tuhan belain Musa, ayat 8, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan, mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa, wah luar biasa ya, ayat 9, saudara perhatikan, sebab itu, bangkitlah murga Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah, iya, Tuhan pergi, dan ketika awan itu telah naik, dari atas kema, maka tampaklah, perhatikan, Miriam kena kusta, putih seperti salju, ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa, ia kena kusta, lalu kata Harun kepada Musa, ah Tuhan ku, jangan kiranya timpakan kepada kami, dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami, janganlah kiranya dibiarkan dia, sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya, sudah setengah busuk dagingnya, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludai mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama tujuh hari, biarlah dia mendapat tujuh hari, biarlah dia selama tujuh hari, dikucilkan, keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali, jadi akhirnya ini saudara, dikucilkanlah Miriam, keluar tempat perkemahan, ke tujuh hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat, sebelum Miriam diterima kembali, Anda bisa bayangkan, Miriam, Harun, dan Musa, mereka lagi konflik, ada tension dalam keluarga, wah Musa ini mencetno, kemudian mereka berkata, wah masa yang bisa dengar Tuhan, itu cuma Musa, aku juga bisa, aku juga bisa, satu bilang kayak gitu, ini yang menarik saudara, Anda bisa bayangkan, ketika ada konflik dalam keluarga terjadi, lalu kemudian Tuhan dengar dari sorga, Tuhan berkata, keluarlah kamu dari kamarmu, pergilah ke ruang makan, dan disana Tuhan muncul, saudara bisa bayangkan enggak, karena enak banget kan, kalau saudara punya suami, suami saudara mencetno, saudara gerundel, Tuhan dengar, lalu kemudian ini yang terjadi, suami saudara kemudian dihukum sama Tuhan, seperti Miriam dihukum sama Tuhan, wah saudara rasanya menangkan, yes, terima kasih Tuhan buat pembelaanmu, wah, Tuhan itu ada di sisiku, mungkin gitu Bapak-Ibu saudara, nah, ini adalah cerita, bagaimana kompleksnya, ketegangan keluarga, bisa terjadi kepada siapapun, Musa mau menikahin seorang perempuan, perempuan kus, Bapak-Ibu saudara, nah ini bicara soal, masalah keluarga, pernah dengar ini gak, mau menikah, kemudian ada tekanan dalam keluarga, apalagi latar budayanya berbeda, sukunya berbeda, ada pasangan mau menikah, ini Bapak-Ibu saudara, om tantenya pun minta dibayar, terus semua ngaku, aku juga omnya, aku juga omnya, dulu tuh aku tuh, papamu tuh, ngangkat aku jadi keluarga, semua kemudian ngaku omnya, Bapak-Ibu saudara, dan ini yang juga terjadi, kadang kayak gini, ada budaya-budaya yang kayak gini, ketika ada orang mau menikah, lalu kemudian kakaknya belum menikah, karena adiknya ini perempuan, terus cowoknya udah usia, mau gak mau mereka harus menikah, dan kalau mereka melangkai kakaknya, mereka bisa terjadi ketegangan, Bapak-Ibu saudara, kakaknya gak terima, kamu tuh mentang-mentang, kamu merasa kamu isi isa ya, kamu merasa kamu lebih ayu dari aku ya, ya be, Bapak-Ibu saudara, kalau ya ngapain kamu harus ditanya gitu loh, Bapak-Ibu saudara, ya kan, buktinya memang dia lebih laku, lebih cepat daripada kamu, mungkin gitu Bapak-Ibu saudara, kemudian tension dalam keluarga bisa terjadi, cekcok antara ipar bisa gak cocok, bahkan ini sama calon ipar bisa gak cocok, tension bisa terjadi, nah Bapak-Ibu saudara, Master Elia, dia punya pengalaman yang cukup menarik, waktu dia sudah memilih tanggal pernikahan, bersama dengan Lita, lalu kemudian tiga bulan sebelum tanggal pernikahan itu, almarhum papanya Lita dipanggil Tuhan, kembali ke sorga, nah Bapak-Ibu saudara, lalu kemudian di dalam keluarga Lita, jadi bingung, yang satu bilang gini, budayanya berkata harus tunggu tiga tahun lagi baru kawin, Bapak-Ibu saudara, dia akan kebelet gak tahan gitu loh Bapak-Ibu saudara, ya kan, nah apalagi banyak yang ikut kasih pendapat, omnya yang pihak ini ngomong gini, om yang pihak itu ngomong gini, tante yang pihak ini, you know, akhirnya bingung, dan itu bisa menjadi tension, tekanan dalam keluarga, nah banyak hal-hal yang, menyebabkan ketegangan, urusan tadi saudara, Harun, Miriam, dan Musa, itu, menjadi masalah kepemimpinan buat mereka, karena kebetulan mereka adalah orang-orang yang terlibat, memimpin bangsa Israel, nah argumen itu terjadi di tengah-tengah tiga pemimpin ini, emang cuma kamu Musa aja yang bisa dengar Tuhan, aku juga bisa, dan Bapak-Ibu saya ingin, lalu kemudian, masalah lain muncul, mengikuti, yaitu masalah ini saudara, masalah jeles, masalah iri, masalah iri, Miriam dengan Harun, karena Musa dekat sama Tuhan, nah Bapak-Ibu saya ingin, ini, bisa terjadi dalam kehidupan kita, pernah saudara lihat, dalam keluarga, kalau ada yang iri, yang jeles, satu sama lain, bisa enggak enak Bapak-Ibu saya ingin, tegangnya itu bisa, kayak personal banget, emang dia aja yang bisa, emang dia aja yang bagus, aku juga bisa bagus, nah Bapak-Ibu saya ingin, sampai Tuhan memilih untuk ngomong sama Harun, sama Miriam, tentang kedekatannya dengan Musa, nah Bapak-Ibu saya ingin, tekanan yang terjadi dalam cerita Musa, Harun dan Miriam, itu menjadi masalah, beberapa masalah, yang pertama adalah ini, bicara soal masalah kepemimpinan majemuk, ketika yang jadi pemimpin, lebih dari satu orang, dan kemudian yang kedua adalah, tension tentang family, ini bicara soal, masalah keluarga, dan yang ketiga adalah, masalah general leadership, kepemimpinan secara luas, karena gini, Miriam itu juga salah satu nabiah, dia nabi perempuan, dalam keluaran 15 E20, dia itu yang bagian, puji-pujian Bapak-Ibu saya ingin, Bapak-Ibu saya ingin, Musa juga nabi, yang menjadi penyambung lidah Tuhan, bagi Israel, sedangkan Harun, dia juga adalah imam besar, dia juga menghadap Tuhan, dan berjumpa dengan Tuhan, ketiga-tiganya, sama-sama dekat dengan Tuhan, malah sangat interesting, orang yang dekat sama Tuhan, juga masih punya tension, satu dengan yang lain, orang yang dekat sama Tuhan, you know, oleh karena itu, kalau seringkali pendeta, saya kaget kok kadang, ada pendeta yang ngomongin, kalau saya sama istri saya, kita sudah menikah puluhan tahun, tapi kita tidak pernah berantem, saya pikir, Tuhan ampunnya lah dia, karena dia tidak tahu apa yang dia katakan, karena kalau dalam realitas, keluarga saya, dan keluarga, tim kembalai di tempat ini, tension itu ada, tension itu ada, terjadi, Bapak-Ibu saya ingin, makanya ketegangan itu perlu kita bisa belajar, bagaimana kita bisa manage, kita bisa menata, agar ketegangan itu tidak terjadi, sudah dapatkah Anda bayangkan, kalau kita bisa keluar dari tempat ini, dalam waktu 25 menit lagi, dan semua sudah bisa mengerti, bagaimana kita bisa menata, memanage tension dalam keluarga kita, yang pertama, yang pertama adalah gini, kita perlu belajar, untuk gini, hey sebelum saya ngomong, beberapa hal ini, saya perlu menyampaikan kepada saudara, jangan saudara berasumsi, bahwa ketika saya menjelaskan ini, saya sudah bisa, saya sudah hebat, di keluarga saya tidak ada ketegangan, tidak, tapi ketika saya menjelaskan hal ini, saudara perlu tahu bahwa, di momen ini, kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan, yang setuju ke tangan, yes, yang setuju ke tangan, yes, yang setuju ke tangan, yes, jadi kalau saudara lihat saya, saya masih punya tension, dengan keluarga besar saya, saya masih punya tension, dengan keluarga saya, berarti saya masih nor, terima kasih Bapak Ibu Asura ya, jadi kita disini, kita belajar bersama, saya bukan mencoba mengguri saudara, tapi kita lihat dari firman Tuhan, yang pertama, kita perlu belajar, mendengar, tanpa mood, bertahan, kita perlu belajar, untuk mendengar, tanpa mood, membela diri, berusaha membela diri, karena ini sudah yang terjadi, seringkali kita, listening, with getting defensive, tapi kita perlu belajar, untuk listen, without getting defensive, mendengar, tanpa mood, untuk membela diri, kita saat, mendengar, masukkan dari pasangan, atau dari orang lain, you know, istri saya itu, sering ngomelin saya gini, saya, dia pulang dari toko, aduh, saya sudah pikir, pasti ada yang lapor, atau dia bau, karena istri saya itu, punya penciuman yang sangat tajam, kalau ada bau apa gitu, dia bisa, wah bisa, meskipun sudah lewat gitu, masih bau, nah taukah saudara, bahwa makanan mie goreng, itu habis dibuat, baunya itu masih nempel, tau saudara, meskipun sudah berapa jam, itu pering sudah diambil, sudah dicuci, saya kamu makan mie goreng lagi ya, aku kan pengen awet muda, aku perlu makan bahan pengawet, betul kan, tapi istri saya, saya, kamu makan mie goreng lagi, saya, saya, kamu cek cerewet sih, orang makan mie goreng, bukan gak kamu minum kopi setiap hari, halo, dan taukah kamu bahwa, kalau kamu minum kopi setiap hari, itu merusak semua peredaran darahmu, bapak-bapak saya bisa memberikan kuliah, selama 12 sesi, 12 jam, tapi bapak-bapak saya ingin, dan kalau saya bilang, hal saya cuma gitu, aku gak makan kemarin, kemarin lalu juga enggak, kemarin lagi juga enggak, bapak-bapak saya, saya juga bisa jadi, masuk dalam ini saudara, mood, membela diri, bapak-bapak saya, tapi pernahkah saudara ketahui, taukah saudara, ketika kita mendengar, tanpa getting defensive, tanpa membela diri, kita bisa mendengar, kebenaran yang sebenarnya itu, untuk kebaikan kita, betul bapak ibu saudara, untuk kebaikan kita, papi di mana, karena pasangan ini ikut di AU sih, ikut rich family, poor family beberapa kali, papi di mana, wis makan belum, mami buk cerewet-cerewet ya, aku bukan anak kecil lagi, kamu gak perlu nginget no aku, tapi kemarin di gereja kan diajarin kan, dulu masih pacaran diinget no terus, sekarang gak pernah, aku berusaha nginget no papi lagi, buk kaken ngomong, aku jadet tamu, saudara, taukah saudara ketika, saudara mikir, aku ke anak kecilnya, makannya diinget no, oh mentang-mentang, habis ikut sex conference, lalu kemudian berubah, sok perhatian, lebay dah lu, mungkin kayak gitu bapak ibu saudara, tapi dia ini justru berusaha, menjalankan firman Tuhan, dan saudara tau, pernahkah saudara ketahui, ketika saudara mendengarkan, dengan mood untuk membela diri, maka saudara gak bisa akan mendengarkan, ada kebenaran yang sebenarnya muncul, bahwa sebenarnya istri saudara, atau suami saudara, dia berusaha mengingatkan saudara, supaya saudara itu tidak sampai jatuh sakit, halo, nah bapak ibu saudara yang ingat, lagi, ketika, kemudian, ketika saudara meeting dalam ofis, meeting dalam keluarga, waktu ide kita direspon dengan pendapat, kadang kita mendengar dengan, ini saudara, dengan mood membela diri, kemudian tekanan terjadi, sehingga kita tidak bisa mendengar, kebenaran dari tujuan pendapat tersebut, atau gini, salah, kita dikritik, oleh pasangan kita, kita tersinggung, ngomel, cerewet, tau apa kamu, akhirnya tegang semua, ketika mendengar, tanpa mood membelah diri, kita bisa mendengar, kebenaran, dibalik masukan tersebut, sekali lagi, ketika kita bisa mendengar, tanpa mood membelah diri, kita itu bisa mendengar, kebenaran dibalik, masukan tersebut, suatu ketika ada seorang kawan, dia itu sukaannya itu, pegang hp, dan kemudian dia ngecek hp, ketika sembel nyetir, kemudian diingetin sama pasangannya, jangan main hp, itu kan ada peraturannya, ojok handphone-an, waktu lagi nyetir, nanti nabrak, lalu kemudian pasangannya jengkel, dan jawab, ngomelai, rameai, gak apa-apa, gak apa-apa, akhirnya apa, langsung tegang, tension langsung terjadi, nah pernahkah saudara ketahui, perhatikan kata-kata ini, mood bertahan, meningkatkan kemungkinan seseorang, untuk tetap ada, tetapi langsung menurunkan, kemungkinan hubungan, untuk bisa tetap ada, self-defense, increase the chance of individual survivor, but it dramatically, decrease the chance of relationship survival, pertahanan diri, meningkatkan kemungkinan seseorang, untuk selamat seseorang, tapi secara dramatis, mengurangi kesempatan, untuk bertahan, dalam suatu hubungan, sudah bisa perhatikan, antara pribadi, dan hubungan, nah bapak, kalau mau, kalau sudah lihat, Musa belajar, mendengarkan, tanpa, membela diri, dia mencoba, menerima, masukan Harun, dan Miriam, dengan cara seperti itu, Musa bisa, memanage, tekanan, tension, dan, akhirnya bisa resolve, tapi kalau Musa self-defense, akhirnya semua juga, jadi tegang semua, istilahnya gini, seseorang harus siram air, di atas api itu, nah yang kedua adalah ini, seseorang, ekspresikan perasaan, tanpa kritik, ekspres feeling, without criticism, mengekspresikan perasaan, tanpa kritik, Bapak-Ibu, tidak yakin, tentang perasaannya Harun, sama Miriam, di waktu itu, tapi mereka mengekspresikan, perasaan itu, dengan kritik, yang sangat tinggi, dan ini yang seringkali terjadi, istri-istri ketika, memberikan komen, kepada suaminya, di depan orang banyak, sehingga bukan terterima, tapi malah suaminya, malah tersinggung, karena apa, karena ngoreksinya, di depan banyak orang, atau sebaliknya, suami-suami, ngoreksi istrinya, di depan, umum, Bapak-Ibu, yang terjadi adalah apa, yang terjadi adalah, tersinggung, hati-hati, mengekspresikan, perasaan saudara, juga sebaliknya, ini harus kita pikirkan, bersama-sama, Bapak-Ibu, saya bersyukur, ketika di ada, kita punya, primarital counseling, yang dilakukan, di AUC, kita selalu, bahas soal hal itu, bagaimana, mengoreksi pasangan, di depan umum, itu seringkali dilakukan, oleh generasi-generasi, di atas, itu lho, pap, mangkane, itu kayak, ada kotoran kucing, dilemparkan ke muka, suami-sudara, itu lho, kayak gitu, itu lho, mami mesti ngerti, itu kayak, seandainya ada, lubangan, masukkan pasangan, ke dalam banget, gitu lho, Bapak-Ibu, dan seringkali, orang ini, mengekspresikan perasaan, tanpa kritik, ini yang harus kita perhatikan, orang tua terhadap anak, juga seperti itu, lihatan, temenmu itu lho, udah bisa, kamu masih udah bisa-bisa, lihatan seitu, Bapak-Ibu, dan seterusnya, dan seterusnya, masukan bukan terterima, akhirnya malah, tersinggung, anak bisa ngambek, anak jadi gak mau les lagi, dan Bapak-Ibu, ini yang seringkali terjadi, atau mungkin kadang, anak-anak juga terhadap, papa mama, karena kita gak pernah, jadi orang tua, ya sudah seringkali, kita anak-anak juga gak ngerti, ngomongnya kepada orang tua kita, seperti apa, nah Bapak-Ibu, saya sering sekali, dikatakan seperti itu, itu lho, kamu lihatan, si A aja bisa juara, anak yang mama gak bisa juara, ya Tuhan, memang aku gak bisa juara, bahkan buat saya, Bapak-Ibu, gak ada orang sekolah lulus kumlaut, tapi ternyata, keluarganya cik leha, bisa lulus juara semua, saya cuman bingung, ada ya orang kayak gitu, oh ada, padahal prinsip hidup saya, istilahnya gini, kasihan ya, kita tuh manusia, setiap hari selama 12 tahun, dari jam 7 pagi, sampai siang, 12 tahun, kita soro-soro, repot-repot, hanya untuk dapat 3 kertas, apa, ijazah SD, ijazah SMP, sampai ijazah SMA, sakno, betul lah, 12 tahun, bangun pagi sampai sore, pagi sampai sore, itu emek 3 kertas, betul lah Bapak-Ibu, ada posik deh Bapak-Ibu, tapi pernahkah, dan itu yang dikritikan kepada mama saya, kamu sekolah, kamu sejuara, lah ngapain juara, itu emek 3 kertas, ada Bapak-Ibu, itu juga, beli ijazah juga bisa, betul lah, tapi lain ceritanya ya, tolong jangan ikuti saya, khususnya buat anak-anak, tolong jangan ngomong ke papa-mamanya, katanya aku Esra, mati aku, nah Bapak-Ibu, teori dari seorang dokter, namanya John Gottman, dia berkata, ada yang namanya, The Four Horseman, oke, ini menggambarkan, bagaimana kritik, bisa membawa kepada penolakan, patternnya gini, yang pertama kritik, yang kedua adalah, pertahanan, yang ketiga adalah, penghinaan, lalu yang keempat, masuk kepada mood ini saudara, membangun dinding, oke, yang pertama adalah kritik, yang kedua adalah bertahan, yang ketiga adalah, penghinaan, dan yang keempat adalah, ini adalah, stonewalling, yaitu membangun diri, sorry, membangun dinding, penolakan, ini yang terjadi, kalau saudara, gak mau, pasangan anda, menolak saudara, dalam hubungan, kita perlu bisa ngobrol baik, kalau saudara gak mau, keluarga saudara, menolak saudara, pasang dinding terhadap saudara, kita perlu punya, membangun hubungan yang baik, nah Bapak Ibu Suri, jadi, mengekspresikan perasaan, tanpa kritik, itu adalah sesuatu yang, sangat penting sekali, nah untuk, menenangkan kesakitan, dan memenangkan kasih, cowok, itu jenderung lebih obsesif, mencari kesuksesan, dan wanita, seringkali, dia lebih obsesif, terhadap perfection, oke, untuk menenangkan kesakitan, dan menenangkan kasih, pria itu jenderung lebih obsesif, cari sukses, wanita itu cari perfection, nah Bapak Ibu Suri, Anda akan melihat banyak banget, di seks conference besok, perbedaan pria dan wanita, khususnya dalam seks, dan saudara, Anda akan mempelajari, begitu banyak banget, dan saudara akan, mempelajari lebih banyak lagi, bagaimana saudara bisa, membuat, istri saudara, itu makin asik, di tempat tidur, keren banget kan, dan juga sebaliknya, istri-istri bisa, menemukan begitu banyak cara, bagaimana aku bisa membuat, suamiku lebih, kerasan di rumah, katanya gitu Bapak Ibu, saudara ya, nah sedikit promosi, Bapak Ibu Suri, eh by the way, ada cerita gini saudara, ada orang jual jamu, saya ceritain sebentar ya, ada orang jual jamu, namanya jamunya itu, rapat wangi, ini loh bu, beli ini, biar makin rapat, lalu kemudian si ibu yang dijual ini, dia bilang gini, eh buat apa, saya beli rapat-rapat, habis dirapetin, nanti suami datang ke rumah, nanti dilonggarin lagi, percuma, buat apa, katanya gitu Bapak Ibu Suri, nah itu akan lebih banyak lagi, nanti di hari Selasa, dan di hari Rabu ya, saudara yang belum daftar, cepat-cepat daftar, yang masih belum mau daftar, bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat, nah seringkali, pria itu menggunakan kemarahannya, dan egonya untuk ini, peluapan Bapak Ibu Suri, untuk meluapkan Bapak Ibu Suri, emosinya mereka, bahkan untuk melupakan, supaya mereka menguburkan tekanan itu, tapi wanita itu berbeda, dia menguburkannya di mana, pekerjaan kalau pria, tapi kalau wanita, wah itu diperasaan, tapi kalau sudah mau belajar, untuk bisa memanage tension dengan baik, ekspresikan perasaan saudara, tanpa kritik, yang ketiga, bagaimana kita bisa menata tension ini, kalau tadi yang pertama, mendengar tanpa mood bertahan, yang kedua adalah mengekspresikan perasaan tanpa kritik, yang ketiga adalah gini surah, kita perlu sama-sama belajar, termasuk saya Bapak Ibu Suri, berusahalah untuk berkompromi, look for compromise, lihat kompromi Bapak Ibu Suri, lebih daripada memenangkan argumen, kita perlu berusaha berkompromi, ini gak enak ini Bapak Ibu Suri, seringkali gak enak, lebih daripada berusaha memenangkan argumen, kita perlu belajar untuk berkompromi, saya, ketika saya menikah Bapak Ibu Suri, saya dari awal adalah orang yang, saya gak suka kalah dalam argumentasi, saya ingin menang selalu, ketika saya menikah dengan istri saya, Bapak Ibu Suri, kita harus belajar, kalau mau menang-menangan, Bapak Ibu Suri, itu barang-barang di rumah bisa pecah semua, Bapak Ibu Suri, kalau dari sisi istri saya, karena kena teriakan-teriakan, dan volume suara dia, kalau dari saya, karena kejengkelan saya, dan saya suka banting-banting, Bapak Ibu Suri, jadi gak enak gitu, tapi kita sama-sama harus belajar, untuk bisa berkompromi, dan ini yang, ketika kita berusaha berkompromi, artinya mencari solusi, yang memberikan keuntungan, untuk apa? Untuk masa depan, kalau saudara ingin lihat, keluarga saudara bisa berjalan, untuk waktu yang lama, kita perlu belajar berkompromi, Anda gak harus selalu menang argumen, yang setuju katakan Yes? yang setuju katakan Yes? Nah Bapak Ibu Suri, ketegangan bukan tentang siapa menang argumen, tapi tentang apa yang dapat menguntungkan, tujuan atau visi, sekali lagi saya ulang, ketegangan bukan tentang siapa menang argumen, tension is not about winning argument, tapi tentang apa yang dapat menguntungkan, tujuan atau visi, but what's benefit the purpose of vision, or vision, Suri, ini ketegangan bukan siapa yang menang argumen, tapi tentang bagaimana kita bisa menguntungkan, supaya keluarga kita bisa berjalan lebih panjang, supaya papa mama kita bisa jalan lebih panjang lagi, supaya kita bisa berjalan dengan pasangan kita, dan anak-anak kita lebih panjang lagi, Bapak Ibu Suri, suami dan istri yang mengalami tekanan, mengalami tension, apapun tuh, keuangan, keputusan, hal lain, kembalilah kepada tujuan pernikahan saudara, ketika saudara mengalami tekanan, ketika saudara mengalami ketegangan, kembalilah kepada tujuan pernikahan saudara, fokuslah kepada keuntungan, dari visi dari pernikahan saudara, setiap kali ketika saya baik bersama Feli, bersama dengan anak-anak, kita mulai mengalami ketegangan, kita harus mengingatkan diri kita lagi, entah soal pelayanan, soal kerjaan ini dan itu dan lain sebagainya, soal les anak-anak, soal bla bla bla, kita harus tenang lagi, dan kita mesti mikir lagi, keluarga ini ada untuk apa sih, kita membangun keluarga ini ada, tujuannya apa, you know, ketika saya sudah merasa Feli terlalu sibuk, Feli sudah merasa kamu juga sibuk, kita harus duduk kembali, dan kemudian saling ngobrol, dari awal kita menikah tujuannya apa, Bapak-Ibu, kalau saudara adalah orang yang punya tujuan, pernikahan dari awal, ingat-ingatlah kembali, kalau saudara anda berkata, esra, sorry, waktu aku menikah, aku gak ngerti soal hal itu, dan aku gak pernah punya tujuan dalam pernikahan, gue cuma mau kawin doang, izinkan saya berkata, doa lah, dan temukan tujuan, hidup dari pernikahan saudara, karena itulah yang memberikan saudara, gas, memberikan saudara, bensin, untuk saudara tahu, kemana saudara akan bisa terus keep going, keep going, keep going, ketika ada tekanan-tekanan sekalipun, Bapak-Ibu, ada momen-momen dalam kehidupan saya ketika, anak-anak punya kebutuhan ini dan kebutuhan itu, Feli dan saya, kita juga punya, dengan kesibukan dan juga tekanan masing-masing, lalu kemudian kita semua mesti duduk, dan kita mesti ngobrol, kita ada untuk apa, kita ada untuk apa, you know, waktu kita membahas soal doa yang lalu, shameless persistence, saya rasa disini juga diceritain, doa ini yang mengingatkan keluarga kita selalu, every night when we pray, setiap malam ketika kita doa, dimulai dari Claudia mendoakan doa ini, berkati gereja kami, dengan uang yang banyak, supaya kami bisa punya orang-orang yang banyak, dan dari doa itu dinaikkan terus, doa itu bicara kepada kita satu keluarga, kenapa kita membangun keluarga ini, Bapak-Ibu sering kasih Tuhan, kenapa kita ada dalam keluarga ini, dan doa keluarga kita, untuk boleh jadi berkat buat banyak orang, Bapak-Ibu sering, dalam kepemimpinan yang lebih general, tension bisa terjadi, tetapi, ketika kita selalu berpikir, untuk kepentingan, untuk benefit, untuk keuntungan perusahaan, visi dari perusahaan, maka saudara akan bisa melihat, hal yang lebih besar, Pak Lukas, saya, Elia, Elisa, Elisyeba, saya senang sekali, kalau hari ini dibawa cerita dari, Miriam, Harun, dan Musa, konteksnya kita juga mirip-mirip, kalau orang yang dari luar, orang yang cuma melihat foto Instagram kita, ya gitu, keluarga pendeta yang akur, aku itu sewenang kok, kalau melihat Esra, Elia, Elisa, Elisyeba, bisa akrab, gitu loh, aku ingin kayak mereka, nanti ya anak-anakku, Om, Tante, please deh, kamu gak tahu apa yang kita lewati, you know, tension yang kita lewati juga banyak, argumen yang kita lewati juga banyak, tapi ketika kita menghadapi semua argumen-argumen, dari apapun itu, Bapak-Ibu, ngomong soal gereja, ngomong soal sound of praise, bikin musik aja kadang bisa cekcok, bisa reput, Bapak-Ibu, you know, lagu, benteng hidupku, kalau sudah tahu, lagu itu mencuat, lagu itu muncul, hasil dari mana? Dari percekcokan, yang satu bilang, oh, gak cocok, yang satu bilang, aduh, stress, yang paling kasihan sound mannya, cuma bisa nonton, Bapak-Ibu, jam 12 rek, langmari rek, Bapak-Ibu, tapi, yang kita bersyukur adalah gini, di tengah-tengah ketegangan-ketegangan, yang Tuhan izinkan, kita berusaha melihat, SOP ada untuk apa, gereja AUC ada untuk apa, dan itu, memberikan kita, visi yang jelas, menyatukan hati kita kembali, dalam, dalam apapun yang kita lakukan, kita perlu bisa melihat ini, Bapak-Ibu, lihatlah lebih daripada negatifnya, mungkin, baik dari dua sisi, gak bisa happy, satu sisi mungkin gak bisa happy, tapi, untuk kepentingan, masa depan, bersama-sama, kita perlu bisa bergandengan lagi, menarik, dalam ketegangan Musa, Harun, Miriam, Tuhan intervensi, diantara mereka, artinya gini, Ijinkan Tuhan intervensi, dalam ketegangan saudara, yang setuju ke tangan, Yes, Ijinkan Tuhan intervensi, dalam ketegangan saudara, biarkan dia bicara, biar prinsipnya Tuhan itu bicara, karena saat ada tekanan, saat ada tension, semua posisi akan merasa benar, suami merasa benar, istri merasa benar, anak-anak juga merasa benar, lakukan gak salah, semua merasa benar, Harun merasa benar, Miriam merasa benar, Musa merasa benar, Anda merasa benar, menantu saudara merasa benar, mertua saudara merasa benar, semua merasa benar, tapi siapa yang bisa menolong, dengan tekanan saudara, Anda perlu sesuatu yang natural, yang netral, yang not netral, yang bisa nolong saudara, yaitu adalah ini saudara, Ijinkan Tuhan intervensi, dalam tension saudara, dalam problema saudara, Harun minta ampun, mewakili dirinya dan Miriam, karena Harun mengekspresikan, perasaannya dengan kritik, Musa, dia minta kesembuhan, buat kakaknya Miriam, no heart feeling buat Musa, dia mendengarkan, tanpa getting defensive, saudara bayangkan, kalau kita semua keluar dari tempat ini, mengaplikasikan prinsip-prinsip ini, ketika tension terjadi, dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, Anda bisa mencoba mendengarkan, tanpa mencoba bertahan, mood bertahan, Anda mengekspresikan perasaan saudara, tanpa kritik, Anda mencari, untuk bisa kompromis, Anda dan saya, kita semua bisa menata, tension lebih baik, dari sebelum-sebelumnya, kita lebih happy, jauh dari kelakuan-kelakuan yang buruk, karena, kita, gak hanya menghindari, lari dari tekanan, tapi kita bisa, mengatasi tekanan ini dengan baik, Bapak-Ibu, apakah bakal semudah yang diucapkan, tentu aja gak, enggak, tapi pernahkah saudara ketahui, kalau saudara minta, Tuhan membantu saudara, itu akan memudahkan saudara, yang percaya katakan amin, yang percaya katakan amin, Bapak-Ibu, sering kasih Tuhan, ketika manusia tidak dapat, mendekat ke sorga, karena dosa menimbulkan, ketegangan besar, antara sorga dan bumi, saudara tahu ini yang terjadi, Tuhan Yesus turun ke bumi, supaya semua manusia, bisa mendekat kembali kepada Tuhan, ini yang dia lakukan, dia datang ke dunia ini, ini yang akan kita rayakan, di hari pasca, dia mati buat saudara dan saya, supaya apa, ketegangan ini gak ada lagi, pernahkah saudara ketahui, ketika Tuhan hadir, ketegangan itu bisa hilang, ketika Tuhan hadir, ketegangan-ketegangan yang diciptakan oleh Iblis, bisa hilang, karena apa, Iblis hanya menipu, menciptakan ketegangan, yang saudara rusak, fokus saudara ke sana, tapi ketika Tuhan hadir kembali, Tuhan bisa menenangkan, semua argumen-argumen yang ada, dalam kehidupan saudara, kita perlu bisa mengandalkan Tuhan, pandang Tuhan, maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa, dalam kehidupan saudara, ada beberapa yang diberkati pada pagi hari ini, boleh berikan tepuk tangan, yang paling luar biasa buat Tuhan kita, saya berdoa semua keluarga, bisa handle tension dengan lebih baik, Bapak-Ibu, mari kita berdiri bersama-sama, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.